Ampas kelapa diperoleh dari kegiatan pembuatan minyak kelapa atau nandusin yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu anggota KWT Kusumwadewi. Dalam kegiatan ini dilatih pula cara yang lebih efisien dalam melaksanakan kegiatan nandusin yaitu dengan menambahkan pupaya atau nanas. Santan yang dihasilkan dijemur atau didiamkan selama 2 jam dan selanjutnya dipisahkan antara bagian kental dan encer. Bagian kental dari santan kemudian dimasak dan menghasilkan minyak. Proses ini akan lebih menghemat waktu dan bahan bakar yang diperlukan dalam kegiatan nandusin. Ampas kelapa yang dihasilkan dari pembuatan minyak kelapa selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai olahan pangan. Selain itu, ampas kelapa juga dapat diolah menjadi bahan pakan. Ampas kelapa sebagai bahan pakan tidak hanya bisa digunakan sebagai pakan unggas, tetapi juga bisa digunakan sebagai pakan ternak lain seperti ternak babi. Untuk meningkatkan nilai nutrisi dari ampas kelapa, maka perlu dilakukan proses fermentasi. Permentasi bertujuan untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan, meningkatkan daya simpan, dan juga meningkatkan palatabilitas dan daya cerna dari ransung. Pada kegiatan ini, fermentasi pakan yang dilakukan adalah untuk pakan ayam kampung. Bahan tambahan yang dipersiapkan dalam proses pembuatan pakan fermentasi adalah Molasis, boster atau fermentor, dan juga dedak padi. Fermentasi dilakukan secara anaerob selama 1 minggu, dan setelah 1 minggu, fermentasi bisa dibuka dan diberikan langsung kepada ternak. Pada kegiatan ini, mitra juga diajak untuk membuat berbagai olahan pakan. Dari ampas kelapa Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi mitra dan masyarakat. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!